Pemirsa seorang pelaku pencurian mobil dump truck terpaksa diberi hadiah timah panas akibat melakukan perlawanan dan membawa senjata api rakitan saat hendak ditangkap oleh tim macan Seko Pore Sarulagun. Mendapat informasi keberadaan DPO pencuri mobil dump truck pada November lalu, tim macan Seko Pore Sarulagun segera bergerak memburu pelaku. Hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus di wilayah Lubuk Kemang, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pelaku diketahui bernama Mawardi yang selama ini telah menjadi buronan Polores Sarulagun karena mencuri mobil dump truck milik warga Tanjuk Rampai. Saat diamankan Mawardi berusaha kapur dan melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. Kanit Pidum Ibda Heri Cipta mengatakan kelompok para pelaku ini saat melancarkan aksinya selalu membawa senjata tajam rakitan jenis pistol dan menggunakan kunci jenis T untuk membobol pintu mobil yang telah ditargetkannya. Ibda Heri juga menerangkan pelaku adalah seorang residivist dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. spesialis pelaku curanmor roda 4 khususnya mobil-mobil carry pickup, truck, PS yang mana pelaku diamankan sudah masuk daftar pencarian orang saat reskrim Polres Sarulagun. Kemudian sedangkan tersangka saat ini berhasil kami amankan ditangkap di daerah Lubuk Kemang, Musirawas, Sumatera Selatan, Palemang berkat informasi dari masyarakat. Tersangka tersebut dalam melakukan aksinya selalu membawa senjata api rakitan dan menggunakan kunci T. Oke, kemudian untuk tersangka sementara kami kenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun, 363 Kauapidana Ayat 2. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan harus mendekam di jeruji besi dengan ancaman 7 tahun penjara. Terima kasih.